Honda Genio 2022 yang dirilis belum lama ini, mendapatkan perubahan yang cukup signifikan. Apalagi kalau yang utama bukan dari area kaki-kaki, dengan bodinya yang bergaya retro-modern semakin klop disandingkan pelet 12 inci. Pelet yang dipakai persis dengan spesifikasi yang dipasangkan untuk Honda Scooty 2022. Bannya pakai ukuran 100x9012 dan 110x9012, dengan desain yang digunakan Honda Scooty generasi sebelumnya. Ubahan lainnya, tentu saja ada pada segitiga dudukan suspensi depan yang lebih lebar 10 mm. Kemudian panjang suspensi belakang, supaya motor jadi tidak lebih rendah dibanding saat pakai pelet 14 inci. Ada perubahan desain bodi depan, yang kini tak lagi pesek, ditambah posisi power outlet yang sebelumnya berada di bagasi, sekarang ada di bawah kunci kontak, sehingga lebih mudah diakses. Sebelum beli, ada baiknya kalian harus tahu, juga kelebihan dan kekurangan dari motor Honda Genio berikut ini. Keunggulan Honda Genio 2022 Salah satu daya tarikmetik entry level dari Honda yakni punya bobot ringan, termasuk Honda Genio 2022 ini. Pasalnya sudah menggunakan rangka SIF, yang juga pertama kali diterapkan untuk Honda Genio tahun 2019 lalu. Rangka ini sendiri terbuat dari pelat baja yang dipres dan cetak, kemudian dilas pakai las laser. Bobot Honda Genio sendiri saat ini, 92 kg dan 93 kg. 2. Irit bensin Selain rangka SIF, Honda Genio 2022 juga jadi yang pertama pakai mesin ISP generasi terbaru, dengan struktur mesin overstroke. Mesin ini sengaja dibuat untuk mengejar torsi putaran rendah, dan tentu saja efisiensi bahan bakar. Klaim pabrikan motor ini bisa melaju sampai 59,1 km, dengan seliter bahan bakar. Tapi dari hasil pengetesan kami dengan metode full-to-full, konsumsi bahan bakar tercatat 52,6 km per liter. 3. Fitur Lumayan Banyak Dengan harga yang tak sampai 20 juta, kalian sudah bisa dapat motor dengan fitur yang lumayan banyak. Misal lampu depan sudah LED, rem cakram dengan Kombi Brake System sebagai standar. Kemudian power outlet di bawah rumah kunci berpengaman magnet. Ruang penyimpanan di balik jok 14 liter dan konsol terbuka di depan. Mesin pun sudah pakai ACG Starter untuk semua tipe dan ada idling stop system untuk tipe CB CSS. 4. Bagasi Legah Seperti yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya, bagasi Honda Genio yang 14 liter ini terhitung lega. Ya walau gak bisa menampung helm, tapi lebih dari cukup untuk membawa jas hujan dan sarung tangan. 5. Harga Murah Honda Genio 2022 diset untuk mengisi celah pasar antara Honda Beat dan Honda Scoopy yang harganya semakin tinggi. Honda Genio juga bisa jadi alternatif dengan harga lebih terjangkau, untuk yang mau metik stylish tapi harga bersahabat. Harga Honda Genio 2022, kini 18,53 juta untuk tipe CBS dan 19,125 juta rupiah untuk tipe CBS ISS. Harga tersebut on the road Jakarta. Nah, ini yang disebut-sebut jadi sebab kenapa banyak orang mending pilih Honda Scoopy walau lebih mahal, atau malah Honda Beat sekalian. Desainnya agak nanggung, terlebih model sebelumnya. Bodi depan cenerung terlalu datar dan terlihat pesek. Kemudian dibandingkan Honda Scoopy, bentuknya kalah menarik. Tapi lagi-lagi, ini kembali pada selera, kalau sudah suka tak usah peduli kata orang lain. 2. Panel Meter Kecil Sejatinya di antara metik entry level Honda lain, Honda Genio 2022 ini punya panel meter paling modern. Karena sudah full digital. Tapi ukuran layarnya terlalu kecil, sementara framenya bulat dan besar. Informasinya pun sederhana, cuma ada speedometer, odometer, fuel meter. Tambahannya indikator echo, pass beam, check engine, indikator ISS, dan lampu scene. Andai ukuran layarnya diperbesar, bakal lebih memuaskan mata. Kesimpulan Untuk kaum pelajar dengan uang saku yang masih terbatas, mencari motor dengan konsumsi bahan bakar irit seperti sudah menjadi keharusan. Honda Genio 2022 merupakan produk skutik entry level paling irit saat ini. Perkara harga jual pun masih bisa dijangkau banyak orang tua. Sang anak mendapatkan skutik stylish yang bisa dipakai sehari-hari, namun orang tua tak terbebani untuk membelikan sang anak motor baru. Honda Genio 2022 bisa menjadi pilihan tepat. Sampai jumpa di video selanjutnya.